Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini Jumpa lagi dengan saya Peggy Himpong Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah Bersama dengan keluarga tersinta selalu dalam keadaan yang sehat Amin Kita akan segera membahas sebelumnya video Tentang bagaimana rame-nya perpolitika hari ini Apalagi sudah mendekati pilkada teman-teman Kita akan menggunakan hak pilih kita Pastikan kalian pilih sesuai dengan hati nurani Bukan ada keterpaksaan Sama sekali Kita sama-sama dengan suara kita Dengan hak kita Kita mengambil andil untuk benar-benar Bisa menjadikan Indonesia lebih baik Dengan memilih orang yang benar-benar tepat Dalam penilaian dan pandangan teman-teman semua Kita akan segera untuk membahas Sebelumnya satu persatu dan tanpa perlu banyak bahasa-bahasi Kita akan segera bahas videonya Jokowi yang presiden aja disuruh manut pada Bu Gatum Apalagi kalian yang hanya gubernur wali kota Waduh-waduh coba Politisi PDI Perjuangan Adia Napitupulu mengeluh Dia bicara soal banyaknya konten di media sosial Yang nyinyir terhadap partainya Kita dicacimaki Kita dihina setiap hari Untuk hal-hal yang kita tidak mengerti Kenapa orang sekasar itu pada kita Kata Adian kepada media Di berita yang sama Adian juga dikutip Mengingatkan PDI Perjuangan adalah Partai yang melawan kekuatan Orde Baru Menurutnya tidak ada kantor partai politik Di Republik ini Yang pernah diserang Selain kantor PDI Perjuangan Gak ada partai yang kantornya pernah diserbu Selain PDI Perjuangan Gak ada partai yang kemudian ketua umumnya dipanggil polisi berkali-kali Selain PDI Perjuangan Ujar Adian Karena itu dia sedih ketika partainya ditertawakan dan dicacimaki Tapi Adian meminta para kader PDI Perjuangan Tidak membalas perbuatan serupa Menurutnya cara membalas Saya adalah pengagum Adian Menurut saya tidak banyak politisi Indonesia Seidealis dia Tapi ketika konflik pemilu kemarin ini semakin terbuka Saya semakin melihat sisi gelap dia Dia PDIP murni Dan akan mati-matian membela PDIP Betapapun PDIP sudah melangkah melancang jauh dari jalur yang dulu mereka perjuangkan Kenapa saya lihat itu sebagai sisi gelap? Karena dia jadinya tidak menempatkan nilai-nilai ideal sebagai prioritas tertinggi PDIP adalah partai Dan PDIP tidak selamanya baik PDIP adalah sebuah sarana untuk mencapai demokrasi Menciptakan keadilan sosial Membangun peradaban Karena itu menurut saya Walaupun Adian besar melalui PDIP Seharusnya dia tidak melihat PDIP sebagai partai sempurna tanpa celah terbesar Adian seharusnya tidak menganggap PDIP diserang tanpa alasan PDIP memang punya peran besar dalam demokratisasi Indonesia Apa yang disebut Adian sebagai penyerbuan kantor PDIP di masa Orde Baru Memang menempati posisi sejarah penting PDIP di masa itu menjadi teladan bagi banyak orang Yang ketika itu masih menyangka tidak mungkin demokrasi terbangun di Indonesia PDI Perjuangan memberi contoh bahwa pemerintah otoriter bisa dilawan PDIP memberi inspirasi bahwa pemerintah demokratis bisa dibangun Dan perjuangan itu melibatkan banyak aktivis pemberani termasuk Bu Megawati Sejarah itu tidak pernah boleh dilupakan Daripada saat yang sama kita harus ingat Sejarah di masa lalu berfungsi sebagai pelajaran Yang kita gunakan untuk menuntun tindakan kita di masa ini Apa yang kita hadapi di masa ini adalah hal-hal yang sudah dikualitas Kalian udah tau kan Pak Prabowo dapat investasi ratusan triliun Malah dikatain ngemis sama ngutang Waduh parah nih Cari investasi sekalian cari hutang Keluar negeri buat ngemis atau gimana sih ceritanya Oke guys jadi selepas kunjungannya ke lima negara oleh Pak Prabowo Indonesia mendapatkan komitmen investasi hingga 18,5 miliar dolar Atau setara dengan 294 triliun rupiah Tapi entah mengapa netizen yang belum paham apa itu konsep investasi Mereka malah komen tentang hutang ngemis lah bla 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 Ada juga yang komen semiskin itu kan negara Indonesia Sampai-sampai buat makan gratis aja ngutang Dan beberapa komen-komen unik lainnya Yang padahal kalau kita lihat artikel fullnya Investasi sebesar 18,5 miliar itu Dimana nilai 10 miliar diantaranya adalah berasal dari Cina Yang ditanda tangan di pada saat ICBF atau Indonesia Cina Business Forum Kontrak investasi ini juga ditanda tangan oleh antar BUMN Baik di Indonesia maupun Cina Seperti contohnya PT PLN dengan SDIC Power Holding Yang akan berinvestasi soal EBT atau energi baru terbarukan Yang endingnya ya untuk mencukupi kebutuhan masyarakat terkait energi bersih Salah satunya untuk listrik penerangan kehidupanmu agar lebih cerah Tapi ya sebenarnya kalau kita ngeliat komen-komenan unik seperti itu Kita nggak boleh emosi ya Kita anggap aja mereka ini orang-orang yang butuh di edukasi Terkait hal-hal investasi seperti ini Lagian kalau misalnya Indonesia itu mendapatkan banyak investasi dari luar negeri Itu justru bagus Karena mereka masih percaya bahwasannya ekonomi Indonesia itu akan baik-baik saja ke depannya Yang seharusnya kita cukup pandang adalah Kalau misalnya Indonesia tidak dapat investasi sama sekali Yang artinya negara-negara lain itu tidak percaya dengan ekonomi Indonesia Semiskin itukah Indonesia yang katanya kaya Anda yang miskin logika Anda yang miskin paradigma Miskin pengetahuan Ya orang-orang yang mengatakan semiskin-miskin Indonesia Kalian adalah kelompok orang-orang yang tidak mempunyai pemahaman soal investasi Miskin kepalamu ini miskin Logika cara berpikir Pengetahuan Miskin Tahunya apa Karena kemiskinan Pola pikir Makanya kalian Itu serang pemerintah mengatakan ini dan itu Makanya yang hanya bisa kalian lakukan apa Menyinyir Yang bisa kalian lakukan apa Merendahkan Menghujat Itulah karena pola pikir kalian miskin Adab kalian miskin Seperti itulah Ini orang-orang seperti ini ya teman-teman Kenapa akhirnya Pak Jokowi berbeda paham dengan PDIP misalnya Pak Jokowi dipilih rakyat Tapi kita tahu bahwa ada intervensi besar selama beliau memimpin dari belakang Dan itu tidak nyaman bang Otomatis itu tidak nyaman Ya Dan itulah yang menciptakan mekanisme dalam diri Pak Jokowi untuk Berpolitik yang tidak diketahui oleh partainya Karena ada gangguan bang Itu kalau kita ungkap secara lebih belakang Nantilah kita tulis ini sebagai pelajaran politik Maka kita mesti belajar bahwa Presiden itu kalau sudah terpilih Jangan diintervensi Jangan diganggu dari belakang Jangan punya agenda lain di belakang layar Jangan istilahnya tuh Sendiri-sendiri ini presidensialisme Tidak ada kekuatan lain Cuma satu yang dipilih rakyat itu cuma dua orang Itu tidak boleh kita tawar-menawar Bikin dapur sendiri Bikin operasi sendiri Megang institusi dalam negara Dimainkan sendiri dari belakang Tidak boleh bang Ini kan yang sebenarnya menciptakan Pak Jokowi Melakukan semacam rebellion terhadap situasi Akhirnya ya Ternyata penguasaan Atau pemegang kekuasaan tertinggi bukan presiden Ya untuk negeri ini Tapi Pak Jokowi mengungkap bahwa Presiden saja disetir oleh ketua partai Harus manut, harus turut kepada ketua partai Dan selama bertahun-tahun Pak Jokowi memimpin Indonesia Ya selama lima tahun pertama Orang belum melihat hal itu Tapi masuk ke lima tahun kedua Pak Jokowi sudah tidak nyaman Dan mulai memberikan klu-klu ke publik Ya Pak Jokowi mulai mempongkar semuanya Sekalipun tidak terang-benderang Tapi semua terbongkar Lewat beberapa video yang kita lihat Bahwa Pak Jokowi Seorang presiden yang duduk menghadap ketua partai Dan divideokan sama anaknya Seperti itu Ini membongkar semuanya Ternyata selama ini kita baru tahu Presiden itu Disetir oleh kepentingan suatu Kelompok tertentu Wow Untuk Pak Jokowi Membongkar semuanya Kalau enggak Kalian sendiri yang terkaya Hasto itu Kalau kita bicara kedekatan dengan Bumega itu Sangat dekat Ya sangat dekat Tapi kita lihat ke depan itu seperti apa Karena kan Situasi politik itu bisa berubah Katakanlah sekarang Masukan-masukan dari Puan Agak susah Diterima Tetapi kan Suatu saat yang namanya manusia ini kan lentur juga Masa sih saya lebih percaya orang lain Ya kan Dari orang yang saya besarkan Kemudian saya didik Dalam berpolitik Khususnya Masa saya enggak percaya Dan masa dia mau berkhianat kepada saya Jumlah hasil survei terbaru Terkait dengan Pilkada Jakarta 2004 Mencatat Keunggulan pasangan Calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno Di atas dua rivalnya Paswa Oh ini Adu kuat pengaruh Jokowi dan Prabowo Dianggap lebih kuat Dibanding Anies Baswe Dan di Pilkada Jakarta Adu kuat endorsement ini Antara Pak Jokowi Sama anak apa Kita lihat aja nanti Siapa yang bakal menjadi pemenangnya Tentu saja yang terpilih Entah itu Pramono Ataupun Rituan Kamil Siapapun yang terpilih Nanti itu dipilih rakyat TKI Yang menjadi pusat tentunya Pusat media Karena disana adalah Ibu kota negara hari ini Yang masih sah Dan kita melihat bahwa Kita pun saya pribadi Saya lebih memilih Untuk tegak lurus bersama dengan Jokowi Pak Rituan Kamil Karena benar-benar kita bisa melihat bahwa Ya setidaknya Jangan dari petugas partai lah Kalau anda lihat video ini Ya Ngosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut Saya bongkar Itu yang kita Jadi saya nyatakan disini bahwa Anies Baswedan Kriminalisasi Itu perintah dari Presiden Jokowi Banyak drama ini Podcast ini banyak drama Anda Mas Hasto Kalau ngomong 10 kali 11 yang gak bisa dipercaya Kami semua masyarakat Indonesia Berharap anda Sungguh-sungguh ditangkap Ya Tidak bisa anda Pungkiri Bahwa anda menyembunyikan Orang yang harusnya ditangkap oleh KPK Itu fakta Sudahlah Mas Hasto Apa yang anda katakan itu semuanya Tidak benar Dan anda terus lakukan ini Ya Pasti Partai anda Makin nyungsep Karena kredibilitas anda itu Sudah gak bisa dipercaya Ya Kita lihat Dari sejak Cerita Pilpres kemarin Semua yang anda ngomong itu Tidak benar Semua hard Bagaimana kami bisa Masyarakat bisa percaya Anda seorang sekjen Sebuah partai yang besar Ya Saya tidak tahu Anda mewakili Megawati Kalau benar Anda mewakili Megawati Anda lebih edan lagi Ya Berarti Megawati dan anda itu Cuma 11-12 Wow Sama aja Mas Hasto Mas Hasto Mas Hasto Kalau anda lihat Ya ngapain sih Kalau misalnya anda mempunyai Bukti ya Ditunjukkan Lantas kenapa baru ngomong sekarang Di saat sudah beberapa hari lagi Ketuk Pilkada Di saat anda melihat Pak Jokowi Turun gunung Melayu lagi ya Itu fitnahan Nanti ketuduhkan kepada Pak Jokowi Seperti sudah tidak ada takut-takutnya ya Karena dia sudah berpikir Dan dia tahu tuh Bahwa Pak Jokowi Tidak mungkin untuk membalas Melapor Selama ini Pak Jokowi Tidak pernah Merespon Atau memberikan klarifikasi Nah tapi itulah Teman-teman ya Dia tidak bisa belajar dari pengalaman Pengalaman-pengalaman sebelumnya Dia itu sampai nangis Pokoknya ini El cengeng lah El nge-nge Menyerang Pak Jokowi adalah salah satu Keblunderan terbesar Hasto ya Menyerang Jokowi Frontal penyerang Jokowi Itu tidak pelajar ya Hasilnya kan 16% Tapi kita lihat saja teman-teman Kita lihat nanti Saya pilkada Di semua daerah Siapa yang bakalan menang Dari kelompok mana Kita akan sama-sama saksikan Saya tahu the power of silent majority ini Seolah-olah diam Tapi nanti saja kita lihat Hasilnya Jangan lagi kalau misalnya kalah nih Bilang di interversi Jokowi Jokowi sudah tidak presiden lagi Jangan lagi Timbul hal macam-macam lagi Alasan apa lagi Gugat lagi di MK Apalah Oke teman-teman semua ya Silahkan memberikan pendapatan Tangkapan kalian semua di kolom komentar Teman-teman semua yang mau pesan kau Seperti yang saya pakai Dalam pembuatan konten di channel ini Belakang juga ada desain teman-teman Silahkan teman-teman bisa melakukan pemesanan Saya sematkan Whatsapp admin saya Dan juga link pembelian toko online saya di Shopee Sematan komentar saya akan sertakan linknya Silahkan Jangan pakai Lama Saya pamit dulu See you guys on the next video And God bless you Bye guys